LPI Kabupaten Bogor dan ALGA telah dilancarkan dengan sukses dan lancar. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu terselenggaranya LPI Kabupaten Bogor tahun 2015 ini. Perlu kami sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, serta adik-adik sekalian, Untuk jenjang SMP, juara satu SMP Tunas Bangsa, Cibinong. Kemudian yang juara-juara, SMP PGRI Pajang. Juara tiga bersama SMP 3, Cibinong dan SMP PGRI 1, Cibinong. SMP 1, Paru. Kemudian juga di SMP adalah pemain terbaik, Ganden Praposok. Mana berdiri Ganden? Nah ini, aku lakukan ini tadi. Kemudian juara dua, SMP Budinya. Keluar tiga bersama SMP SMP Satu Parun dan SMP Permatasari Rumpin. Tim Perfei, SMP Gapura Parun Pajang. Kemudian pemain terbaik, Raphil dari Ibu Bimian. Mana Raphil? Beri ini Raphil. Liga Pendidikan Indonesia tingkat Kabupaten Bogor tahun pembinaan 2015 berlangsung ketat di Stadion Pakansari. Berbagai sekolah, menengah pertama, SMA, dan sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor berlomba-lomba menjadi yang terbaik pada ajang bergensi yang diselenggarakan setahun sekali ini. Hadis pora Kabupaten Bogor, Yusuf Sadelim mengungkapkan, banyak atlet muda Kabupaten Bogor yang berpotensi dalam olahraga sepak bola, apalagi pada tahun 2018, Kabupaten Bogor akan menjadi tuan-teman korda tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, program pembinaan kepada atlet akan terus dilakukan. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu terselenggaranya atau suksesnya, lancarnya LPI tahun 2015 tingkat Kabupaten Bogor yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil pertandingan yang kita ketahui bersama, bahwa banyak atlet-atlet pelajar kita yang punya potensi untuk melanjutkan kecenjang yang lebih baik lagi. Lebih-lebih Kabupaten Bogor di tahun 2018 akan menjadi tuan-teman. Ini menjadi salah satu bibit yang perlu kita perhatikan, kita bina, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiganya, tentunya kami berharap bahwa kegiatan LPI ini akan terus berjalan, karena ini merupakan satu program pembinaan, pembinaan atlet-atlet pelajar. Atlet-atlet pelajar, jadi dari ini diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang lebih baik ke depannya. Saya kira kita semua bisa melihat ya, kita layak-layak, makin baik dan kita berharap ke depan juga akan lebih baik lagi sekolah-sekolah, baik SMA, maupun SMP Seberajat, yang ikut di dalam kompetisi ini. Sehingga kualitasnya akan lebih baik lagi.